Pemirsa api melalap satu unit rumah yang terletak di Jalan Masjid Darussalam, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Kamis Malam. Lokasi rumah yang berada di tengah perbukiman padat penduduk membuat warga panik berhamburan keluar. Dengan alat seadanya, para warga berusaha memadamkan api yang tengah berkobar dari dalam rumah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah. Api diketahui muncul pertama kali dari ruang tengah dan dengan cepat merembet ke bagian rumah lainnya. Petugas Damkar mengatakan diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruang tengah dan langsung membesar. Proses pemadaman sempat terkendala oleh akses yang menuju lokasi yang padat. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah lima unit mobil pemadam kebakaran dan dikerahkan ke lokasi. Dalam peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Satu rumah terbakar diakibatkan oleh korsleting listrik. Menurut dugaan sementara dari kami itu setelah kami krosyek ke pemilik ternyata benar korsleting listrik. Tingkat kesulitan tidak ada sih. Kita persiapan karena ini daerahnya kredit ya padat. Jadi kita persiapan ada lima unit kita berangkatkan di sini. Sekitar 25 personil. Korban jiwa. Korban jiwa nih hil.